Sampu rasun Kang T, ada yang udah cobain sambal kecomerang di varian apa nih? Coba falling varian apa yang paling enak? Sambal kecomerang dari Gonze.id ada di varian original, cumi, tuna, teri, dan ayam Enak di varian apa nih menurut Kang T? Hmm, komen di kolom komentar ya Apapun variannya tetap bakalan enak Karena produk dari Gonze.id udah terjamin kualitasnya Yuk Kang T langsung aja cobain Chicken Katsu Sambal Kecomerang Cocok banget nih buat dijadiin bahan bekal atau temen makan sehari-hari Kang T Pertama siapkan 250 gram daging ayam filet, marinasi dengan garam, lada bubuk Siapkan 1 butir telur, siapkan tepung serba guna dan tepung panir atau tepung roti Baluri ayam dengan tepung serba guna, lalu masukkan ke dalam telur Dan terakhir bungkus dengan tepung panir Masukkan freezer selama 30 menit ya Kang T Goreng ayam yang sudah dilapisi dengan api sedang Tunggu sampai kecoklatan dan matangnya sampai ke dalam ayamnya ya Lalu tiriskan Potong-potong dulu nih Kang T Jangan lupa tambahkan sambal kecomerang dari Gonze.id Apapun jenis makanannya udah pasti cocok banget ya Kang T Jadilah chicken katsu sambal kecomerang Tunggu apa lagi? Yuk langsung aja cobain Sampai jumpa di video selanjutnya